Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kian meluas. Sebanyak 30 desa dari 6 kecamatan saat ini terendam banjir. Sejauh mata memandang, air banjir menggenangi kecamatan Satui yang merendam 9 desa di Kabupaten Tanah Bumbu Sabtu Siang. Tapi paling parah terjadi di desa Sinar Bulan dan desa Barakat Mufakat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. 256 jiwa dari kedua desa ini terpaksa mengungsi ke posko pengungsian. Tapi sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di dalam rumah dengan membuat panggung kayu sebagai tempat beraktivitas dan tidur. Sementara itu BPBD terus bersiaga dengan menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Meski meluas, namun banjir di beberapa desa kecamatan Satui mulai surut dan bergeser ke bagian hilir. Total ada 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang terendam banjir. Warga terdampak banjir mencapai 18 ribu jiwa yang berasal dari 30 desa. Dedy Junaidi melaporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.